Intro Beginilah kondisi SDN 2 Janggala, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang atap bangunan sekolahnya ambruk rata dengan tanah. Akibatnya seluruh fasilitas sekolah rusak tertimpa atap yang terbuat dari baja ringan tersebut. Bencana ini terjadi menjelang kegiatan belajar tatap muka di sekolah dilaksanakan. Menurut keterangan pihak sekolah, ambruknya atap sekolah akibat kondisi atap yang sudah tua, di mana dibangun sejak 12 tahun yang lalu. Kondisi ini ditambah dengan atap yang terbuat dari genteng tanah, sehingga pada saat hujan kondisinya semakin berat dan membuat atap baja ringan tidak mampu bertahan. Akibat apa maksudnya? Akibatnya hujan teras, dengan angin agak besar, bangunannya sudah lapuk. Emang sudah berapa lama kondisi seperti ini Pak? Udah lama, ada 4 tahun. Hampir seluruh sarana pembelajaran siswa pun rusak tertimpa atap bangunan, seperti meja kursi dan buku pelajaran. Para siswa pun bergotong royong menyelamatkan buku pelajaran, agar tidak rusak karena kehujanan. Amruknya atap bangunan sekolah dasar di Ciamis adalah yang ketiga kalinya di musim penghujan ini. Semuanya adalah sekolah dengan atap baja ringan yang dibangun tahun 2009. Pihak dinas pendidikan pun akan melakukan evaluasi pada sekolah yang dibangun dengan baja ringan dengan usia di atas 10 tahun, dan akan diganti atapnya dari genteng tanah dengan baja ringan. Sekolah-sekolah yang beratap baja ringan dan usia yang sudah lama, kita langsung lihat kondisinya. Nah, nanti kami bisa memprediksi ruang-ruang atau sekolah-sekolah mana saja yang dikhawatirkan atau diprediksi bisa menimbulkan bencana atau rusak atau runtuh dan lain sebagainya. Nah, pada sekolah-sekolah yang demikian, maka kami sarankan kepada pihak sekolah untuk berhati-hati dan berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Serta kami mencoba untuk segera, kalau memang sudah mengkhawatirkan sekali, untuk dikosongkan tidak dipakai. Dan bisa menggunakan ruang-ruang lain seperti perpustakaan atau di aula. Sementara, untuk kegiatan belajar tatap muka diundur karena kondisi COVID-19 yang terus naik jumlahnya di Ciamis. Arul Galuh Aidi melaporkan.